Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Kita harus belajar dari sejarah Kita tidak perlu jatuh ke dalam dosa yang sama Untuk mengerti Sebab setiap dosa Menuntut bayaran yang mahal Tidak ada dosa yang gratis Itu sebabnya seseorang yang telah berbuat dosa Ia menanggung akibatnya Ia bisa minta tolong sama Tuhan Minta ampun, diampuni Tapi di dunia ini tetap ada bayarannya Sebab itu jangan kita berbuat salah Perhatikan saja sejarah masa lalu Jangan mengulang kesalahan yang sama Kalau kita perhatikan bangsa Israel keluar dari Mesir Bangsa Israel diberikan mujizat yang luar biasa Laut terbelah di depan mata mereka Sungai Yordan putus alirannya Di siang hari ada tiang awan Di malam hari ada tiang api Setiap hari diberi roti yang dari surga Empat puluh tahun diberi makan roti yang dari surga Mana? Dan mujizat-mujizat lainnya lagi Tapi rupanya itu tidak membuat bangsa Israel selamat Sebagian besar yang keluar dari Mesir seluruh generasi binasa Kecuali Caleb dan Joshua Demikian juga ketika sampai di Tanah Kanaan Mereka malah hidup seperti orang Kanaan Menyembah Dewa Dewi Salomo yang dikatakan sangat berhikmat Malah menyembah semua Dewa Milkom, Moloh dan sebagainya Di hari tuanya loh itu Kita hidup di hari ini Kita sangat beruntung Kita sangat diberkati Kenapa? Karena kita bisa melihat masa lalu Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para tokoh Alkitab Juga bangsa Israel Jangan kita mengulang Kalau kita mengulang namanya apa ya saudara? Sudah tahu itu salah, diulang Jangan Kita tidak perlu mengalami Untuk mengerti Sebab sudah ada contoh di Alkitab Itu sebabnya Firman Tuhan sering memakai perjanjian lama Untuk mengingatkan kita Jangan seperti istri Lot Yang menoleh ke belakang Jangan seperti Esau Yang seleranya rendah Masa hak kesulungan, hak waris Ditukar dengan semangkok makanan Lentil merah Jangan sampai kita berselera rendah juga loh Saudara mau keselamatan Saudara ditukar dengan sup kacang hijau Tentu tidak mau Tapi ditukar dengan harta dunia ini Kekayaan, nafsu Yang memuaskan diri sendiri Hati-hati Banyak orang jatuh karena hal itu Ya Jangan kita buat salah yang sama Cukuplah sejarah itu Hanya ada di tulisan Tidak perlu kita mengalaminya Kalau kita belajar Alkitab Sebenarnya kita belajar fakta historis juga Kita tidak perlu mengalami Kesalahan yang sama Makanya kalau ingin punya iman yang benar Pandanglah Yesus Bukan Abraham Bukan yang lain-lain Bukan Pandanglah Yesus Supaya imanmu sempurna Makanya kalau mau berdoa yang benar Berdoalah seperti yang Tuhan ajarkan Doa Bapak kami Bukan doa Yabes Makanya kalau mau hidup benar Hiduplah menurut injil Perjanjian baru Bukan perjanjian lama Karena perjanjian lama Hanyalah bayangan yang akan terjadi Sedangkan wujudnya Ialah Kristus Amin Sudara Mari kita belajar Sebelum kita Terlambat Karena Bapak di surga Tuhan Yesus Sangat mengasihi kita semua Amin